Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yoleko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu lagi badan usaha yang bisa kita jadikan sebagai payung hukum dari bisnis kita namun juga bisa sekaligus sebagai sarana untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja kita lainnya badan hukum tersebut adalah kooperasi nah seperti apakah kooperasi itu dan bagaimana cara mendirikannya silahkan ikuti video ini sampai habis dan jangan lupa untuk Anda yang tertarik untuk membahas seputar legalitas teknik perusahaan silahkan subscribe dulu channel ini ya ok baik bapak ibu mitra usaha Indonesia sekalian kooperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 92 adalah sebuah badan usaha yang anggotanya itu terdiri dari orang perorangan atau badan hukum kooperasi lainnya yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip kooperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berandaskan dengan azaz kekeluargaan jadi memang kooperasi itu didirikan untuk kesejahteraan anggota ya jadi anggota berperan ganda yaitu sebagai pemilik sekaligus sebagai pemilik apa penikmat manfaat dari kooperasi tersebut nah misalnya saja contohnya kan dalam berbisnis kadang-kadang kita memiliki kesulitan untuk mencari bahan baku ya dan juga terkadang sebaliknya orang-orang yang memiliki bahan baku kesulitan untuk menjual kemana bahan bakunya ini ya atau mengolahnya menjadi bahan jadi itu kebingungan dan juga kadang-kadang juga sudah punya bahan baku sudah mengolah jadi sebuah produk kesulitan juga dalam memasarkan seperti itu dan yang paling sering adalah kadang-kadang juga saat usaha ini sudah berkembang sudah berhasil memasarkan kita kesulitan untuk mendapatkan modal untuk menggunakan usaha sekitar nah kooperasi menjadi salah satu solusi untuk masalah-masalah seperti itu nah berdasarkan itu jadi kita bisa mendirikan kooperasi berdasarkan kebutuhan dari bisnis yang sedang kita jalankan jadi kalau kita bicara kooperasi itu ada dibagi menjadi 5 jenis ya yang pertama itu ada kooperasi produsen kooperasi produsen itu gunanya untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi misalnya saja kita hidup di tengah pertanian yang banyak memproduksi padi mungkin kita membutuhkan kooperasi produsen dimana kooperasi itu yang melakukan penggilingan padi menjadi beras seperti itu ya atau mungkin lingkungan kita banyak pertanian dari rotan yang mungkin kita bisa mendirikan kooperasi yang memproduksi rotan menjadi barang kerajinan atau juga bisa misalnya kita di tengah apa di tempat kita itu banyak produksi ikan ya dengan nelayan kita bisa menjadikan kooperasi produsen yang mengolah ikan menjadi makanan kaleng sehingga ikan itu bisa memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi yang kedua ada kooperasi konsumen kooperasi konsumen ini mungkin yang paling sering kita lihat ya biasanya itu bentuknya itu warung atau minimarket jadi kooperasi konsumen ini ada fungsinya adalah menyediakan produk-produk untuk kebutuhan dari anggotanya misalnya saja kan seperti belakangan kemarin kita memiliki kelangkaan dari produk minyak goreng ya mungkin kalau kita memiliki kooperasi konsumen kita bisa membeli minyak goreng itu dalam jumlah besar sehingga kita bisa memiliki stok minyak goreng cukup untuk anggota kooperasi kita dan karena belinya jumlah besar juga mungkin harganya bisa lebih murah sehingga anggota kooperasi bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga lebih murah demikian juga dengan produk-produk lainnya jadi kebutuhan sehari-hari biasanya kalau kooperasi konsumen itu membeli dalam jumlah besar sehingga bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah dan anggotanya bisa mendapatkan kebutuhan sehari-harinya dengan harga yang jauh lebih murah yang ketiga adalah kooperasi pemasaran kooperasi pemasaran ini adalah sesuai dengan namanya dia gunanya untuk memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh anggotanya jadi misalkan saja kita berada di lingkungan yang sudah memproduksi kerajinan tangan ya mungkin kesulitan untuk memasarkan produknya jadi kita bisa memproduksi barang tapi kesulitan memasarkan maka kita bisa membentuk kooperasi pemasaran dimana tugas kooperasinya adalah memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh para anggotanya baik itu kerajinan tangan, pertanian, atau produk-produk lainnya yang keempat ada kooperasi jasa sesuai dengan namanya kooperasi jasa ini menyediakan kebutuhan anggota di bidang jasa kooperasi jasa sendiri bagi dua ya ada kooperasi jasa berkaitan dengan anggotan bokarmuat atau kooperasi jasa berkaitan selain anggotan bokarmuat jadi kalau anggotan bokarmuat itu diatur dengan peraturan sendiri makanya dipisah ya dalam kooperasi jasa ini jadi kalau teman-teman mau membuat kooperasi jasa maka kalau kooperasi jasa bokarmuat itu memiliki jenis tersendiri ada juga kooperasi jasa non-bongarmuat seperti misalnya jasa teraportasi jadi kita bisa membuat jasa berkaitan teraportasi seperti kooperasi Wuhan Akalpika yaitu angkot ya, angkotan desa bisa juga angkotan barang ya yang menyediakan jasa untuk mengantarkan barang-barang dari desa ke kota untuk dijual ke kota seperti itu atau juga bisa jasa keuangan atau mungkin jasa pencatatan jasa legalitas atau mungkin jasa-jasa lainnya jadi bisa juga jasa pendidikan atau pelatihan seperti itu jadi memang kooperasi ini didirikan khusus untuk menyediakan kebutuhan dari anggotanya di bidang jasa yang kelima ini juga tidak kalah pentingnya yaitu kooperasi simpan pinjam jadi kooperasi ini memang menyediakan seperti perbankan ya dia menyediakan pinjaman ya atau dana untuk anggotanya yang memang sedang ingin mengembangkan usaha atau memiliki kebutuhan untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-harinya jadi disini hampir seperti bank jadi anggota bisa menyimpan juga bisa mendapatkan pinjaman baik setelah kita mengetahui jenis-jenis kooperasi kita tinggal memilih kooperasi apa yang mau kita dirikan sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki nah selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara mendirikan kooperasi yang pertama adalah anggota ya untuk kooperasi itu harus memiliki anggota dan dalam syarat keanggotaan ini kita akan bagi menjadi dua bentuk kooperasi yang pertama adalah kooperasi primer yang kedua kooperasi sekunder nah kooperasi primer itu anggotanya minimal 9 orang kooperasi primer itu terdiri dari individu-individu ya minimal 9 orang sebelumnya undang-undang sebelumnya itu 20 orang minimal tapi sudah diperluarui di undang-undang kita kerja PP nomor 7 tahun 2021 bahwa untuk mendirikan kooperasi cukup 9 orang saja jadi kalau para bapak ibu sekalian ingin mendirikan kooperasi silahkan kumpulkan 9 orang untuk sebagai anggota pertama yang kedua kooperasi sekunder kooperasi sekunder itu kooperasi yang terdiri dari kooperasi-kooperasi nah untuk ini masih sama ya syaratnya adalah minimal 3 kooperasi jadi misalnya ada 3 kooperasi ada kooperasi jasa kooperasi simpan pinjang dan kooperasi produsen ingin bergabung jadi satu mendirikan satu kooperasi baru atau misalnya saja kooperasi sejenis ya ada 3 kooperasi produsen ingin memendirikan kooperasi baru menjadi satu kooperasi yang jauh lebih besar itu juga bisa syarat berikutnya adalah modal modal kooperasi itu terdiri dari modal anggota ya dari anggotanya atau modal di luar anggota modal anggota itu biasanya terdiri dari simpanan wajib dan simpanan pokok jadi kalau simpanan wajib itu dibayarkan pada saat mendaftar jadi anggota kooperasi simpanan pokok itu biasanya dibayarkan rutin setiap prioritas tertentu entah itu bulanan, mingguan, pertiga bulan, atau pertahun jadi ada simpanan pokok dan ada simpanan wajib bisa juga dari penyertaan modal ya atau hibah dari anggotanya itu juga bisa yang kedua jadi non-anggota misalnya saja dari pinjaman atau dari penyertaan modal tadi ya ada bukan anggota tapi ingin menyertakan modal investasi kooperasi itu juga bisa untuk jumlahnya sendiri itu tidak ada ketentuan kecuali untuk kooperasi simpan pinjam untuk kooperasi simpan pinjam jika melayaninya itu daerah satu kabupaten atau kota maka minimal modalnya 15 juta untuk kooperasi primer sedangkan untuk kooperasi sekunder itu minimal 50 juta sedangkan jika kooperasi simpan pinjam tersebut untuk melayani satu provinsi maka untuk kooperasi primer minimal modalnya adalah 75 juta sedangkan untuk kooperasi sekunder minimal modalnya adalah 150 juta yang berikutnya jika melayani antar provinsi atau nasional ya jika kooperasi simpan pinjam ini melayani provinsi atau nasional maka modal yang dimiliki untuk kooperasi primer itu 375 juta sedangkan untuk kooperasi sekunder itu 500 juta dan untuk kooperasi simpan pinjam dan juga ada syarat berikutnya lagi jadi memang syarat kooperasi simpan pinjam ini jauh lebih rumit atau lebih banyak dibandingkan dengan mendirikan kooperasi lainnya kalau kooperasi lainnya cukup siapkan 9 orang itu sudah bisa langsung mendirikan kooperasi sedangkan kooperasi simpan pinjam itu ada tambahannya ya selain tadi ya ada ketentuan modal yang berikutnya juga harus memiliki karyawan yang memang sudah berpengalaman atau pernah magang di bidang simpan pinjam yang selanjutnya juga kalau sumpah sama kooperasi simpan pinjam ini kan dibagi dua ada kooperasi konvensional ada juga kooperasi syariah nah untuk yang kooperasi syariah simpan pinjam syariah itu harus memiliki dewan pengawas syariah jadi minimal siapkan dua orang dewan pengawas syariah yang memiliki sertifikat dewan pengawas syariah dari Majelis Ulama Indonesia berikutnya bagaimana tahapan untuk mendirikan kooperasi jadi untuk mendirikan kooperasi ada beberapa tahapan tahap pertama adalah penyeluhan dari dinas kooperasi jadi sebelum kita mendirikan kooperasi sesuai dengan undang-undang nomor 25 kita harus mendapatkan penyeluhan dulu tentang bagaimana cara kerja kooperasi itu dari dinas kooperasi dan untuk mendapatkan penyeluhan ini kita bisa mengajukan surat permohonan ke dinas kooperasi terdekat di tempat domisili kooperasi kita akan didirikan untuk memberikan penyeluhan atau pembinaan di rapat anggota pendirian kooperasi yang akan kita senggelakan biasanya sih minimal kita satu minggu sebelum kita mengadakan rapat anggota kita memberikan surat permohonan dulu ke dinas kooperasi setempat yang kedua adalah rapat anggota jadi di rapat anggota ini juga nanti bersamaan dengan penyeluhan yang tadi jadi kalau SOMPAMA itu kooperasi primer maka 9 orang ini harus hadir minimal 9 orang ini harus hadir boleh juga dilakukan melalui telekonferensi kalau untuk kooperasi sepundar maka 3 dari perwakilan kooperasi 3 dari perwakilan kooperasi itu harus hadir di rapat anggota untuk membicarakan dari pendirian kooperasi itu nah rapat anggota ini biasanya membahas tentang nama kooperasi, bentuk kooperasi bagaimana jumlah dari anggaran dasarnya ya simpanan pokoknya, simpanan wajibnya sumber dananya dari mana saja aturan menjadi anggota seperti apa seperti itu, itu dibahas dimasukkan ke dalam berita acara pendirian kooperasi ya nah berita acara ini adalah salah satu syarat ya yang ditandangani oleh peserta yang hadir jadi salah satu syarat untuk mendirikan kooperasi nah setelah dilakukan rapat anggota maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemesanan nama ke dinas kooperasi melalui notaris ya jadi nama kooperasi yang sudah kita putuskan di rapat anggota tadi kita pesan melalui notaris setelah nama disetujui biasanya ada verifikasi antara satu sampai dua minggu nah setelah nama disetujui berikutnya baru kita membuat akta dari pendirian kooperasi ya berdasarkan dari dokumen rapat dan nama yang sudah disetujui tersebut membuat, kita membuat akta pendirian kooperasi ke notaris nah setelah pembuatan akta baru kita melakukan pengesahan kooperasi ya melalui, biasanya melalui notaris notaris yang akan menyerahkan dokumen-dokumen yang mulai dari akta notulian rapat bukti pesan nama dan dokumen-dokumen lainnya nanti kalau sudah diverifikasi akan keluar SK pengesahan dari kooperasi tersebut berikutnya setelah itu baru kita melakukan tahap-tahap berikutnya yaitu tahap perizinan ya pembuatan NPPP pembuatan perizinan moral OSS dan nanti juga penggunaan-penggunaan kebutuhan jika kita berkaitan dengan sekoperasi pen pinjam biasanya ada izin lanjutan ya nah kurang lebih seperti itu untuk manfaat dan cara mendirikan kooperasi jika Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan bisa tanyakan di kolom komentar dan atau jika membutuhkan layanan untuk pendirian kooperasi silahkan bisa cek di link deskripsi atau kunjungi web kami di www.mikrausayanelisa.com terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sukses selalu buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati